Intro Hai Sobat Medcom, apa kabar? Udah dari Rabu, balik lagi bareng aku Natasha Eleora di Kepo Nah Kepo hari ini cocok banget nih buat kamu-kamu yang lagi ada masalah pada kulit wajah Atau bingung, apa sih kandungan yang harus kalian gunakan untuk kulit wajah kalian? Karena hari ini kita bakal ngepoin tentang masalah kita semua nih, yaitu masalah kulit wajah Tanpa basa-basi langsung aja bareng dokter yang bagi viral di TikTok nih ada dokter ya sih kata Nia Hai dok, apa kabar dokter? Baik, puji Tuhan, gimana Natasha? Baik, puji Tuhan, baik, rehat Kesibukannya apa aja nih dok selama pandemi ini atau apakah masih buka praktek, masih praktek atau gimana nih? Ya jadi selama pandemi sih saya memang mengurangi jadwal praktek dan kebetulan juga lagi dalam tahap pindah Jadi udah pindah domisili juga, balik ke Bali Jadi saat ini belum praktek lagi Kemudian kesibukannya lebih ke arah banyak untuk bikin konten edukasi di sosial media Seperti TikTok, Instagram, terus ada di Youtube juga Sama lebih banyak di arah sosial media sih Lebih ke konten-konten, terus campaign-campaign untuk edukasi-edukasi kayak gitu Iya, karena was-was gak sih dok kalau misalnya praktek lagi pandemi kayak gini Apalagi kan dokter di spesialis kecantikan kan muka gitu lah bertemu langsung Iya, karena memang untuk setap muka sendiri Untuk di awal era pandemi itu kan sempat dibatasi ya Kayak dokter-dokter yang seperti dokter kecantikan, dokter estetik, terus dokter THT Sempat dokter gigi juga dibatasi ya jam prakteknya Nah, jadi dari situ juga menyambung karena aku pindah ke Bali Nah, jadi sampai saat ini sih belum praktek lagi Oh gitu ya dok Nah dok, sebelumnya aku pengen nanya nih dok Kalau waktu dokter praktek Untuk remaja-remaja pasti banyak dong yang datang Dan masalah yang paling sering ditemui itu masalah utamanya apa sih dok Kalau di kulit wajah remaja? Hmm, ya banyak sih memang sejak bikin social media Di edukasi di social media itu memang banyak dari teman-teman itu Terutama remaja ya, itu mau konsultasi Kemudian nanya-nanya problem Jadi mostly itu sebagian besar Keluhan mereka itu ke arah jerawat Terus pori-pori ya, jerawat juga Dalam artian komedo juga salah satunya Kemudian pori-pori besar Kemudian wajah yang pusam Dan nggak sedikit juga yang masih bingung nih tentang skincare Jadi mereka mau mulai pakai skincare Tapi bingung harus mulai dari mana Jadi kebanyakan sih masalahnya itu nih untuk remaja Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih jenis kulitnya apa Nah, jenis kulit kan ada beberapa macam ya dok Bisa dijelaskan nggak sih dok Ada apa aja Dan gimana sih cara kita untuk mengetahui jenis kulit kita tuh Masuk yang mana, termasuk yang mana gitu dok Ya, jadi jenis kulit sendiri itu dibagi jadi empat Jadi kalau kita mau klasifikasi secara singkat gitu ya Jenis kulit itu ada jenis kulitnya normal Kemudian jenis kulit kering Jenis kulit berminyak Dengan jenis kulit kombinasi Nah, jadi kalau misalnya bingung nih Mau mulai pakai skincare apa Harus mulai dari mana Nah, yang pertama harus diketahui itu jenis kulitnya Jadi harus tahu dulu jenis kulitnya apa Baru kita bisa memilih perawatan yang sesuai dengan jenis kulit Dan kebutuhannya apa Oh gitu ya dok Nah, kalau kita udah tahu jenis kulit kan Kita udah bisa mulai skincare nih dok Nah, untuk remaja sendiri nih Kulitnya kan kebanyakan sensitif ya dok Mungkin terpicu karena faktor hormon Atau faktor-faktor lainnya Kalau untuk remaja sendiri Penggunaan skincare itu Baiknya di usia berapa ya dok Atau pas tanda-tanda muka kita udah seperti apa Kita bisa menggunakan skincare Oke Sebenarnya kalau mau ditanya Mulai usia berapa kita boleh menggunakan skincare Nah, ini tergantung Skincare yang dimaksud itu apa Karena wujud atau contohnya itu sebanyak sekali ya Tapi sebagai contoh Sunscreen itu boleh digunakan mulai dari usia 6 bulan Nah, jadi kalau bayi Mulai dia 6 bulan ke atas itu boleh menggunakan sunscreen Tapi sesuai ya Jadi produknya memang produk yang diformulasikan untuk kulit bayi gitu Jadi kalau mau ditanya mulai usia berapa Mulai usia 6 bulan Kita boleh menggunakan sunscreen ya Sunscreen kan salah satunya bentuk skincare juga gitu Jadi kalau untuk usia-usia muda Khususnya anak-anak remaja Biasanya yang dianjurkan itu yang sesuai dengan kebutuhannya Jadi basic skincare-nya aja Jadi berupa sabun untuk membersihkan wajahnya Ya, karena kan sehari-hari kita terpapar dengan debu ya Aktifitas ya Nah, jadi harus tetap dibersihkan Kemudian yang kedua adalah pelembab Kalau pelembab itu untuk menjaga kelembaban kulit Kenapa? Karena kulit kita itu akan bisa berfungsi dengan optimal Pada saat keadaannya itu lembab sebenarnya Karena kan fungsi kulit ini banyak ya Natasha Untuk melindungi jaringan di bawahnya Untuk meregulasi atau mengatur suhu tubuh juga Pertahanan imunitas tubuh yang pertama juga gitu Jadi harus tetap dijaga Diberi nutrisi Salah satunya pelembab Kemudian yang ketiga adalah sunscreen Kenapa sunscreen? Karena sehari-hari kita pasti terpapar oleh UV Ya, matahari kan Kalau udah muncul mataharinya Otomatis kita juga harus aware terhadap Resiko terpaparnya terhadap UVA dan UVB Gitu, jadi Kira-kira yang diperlukan untuk remaja Itu adalah tiga tadi Skincare dasar saja sebenarnya Kalau kulitnya tidak ada masalah ya Kalau dari dokter sendiri itu Yang dianjurkan mulai dari tiga skincare Menggunakan tiga skincare dasar itu Mulai usia berapa ya dok? Sebenarnya usia 12 ke atas Sudah bisa sih menggunakan skincare dasar tadi ya Tapi balik lagi disesuaikan sama kebutuhan kulitnya Dan pemilihannya juga harus sesuai sama Pertama jenis kulit Terus kebutuhan kulitnya Nah, untuk penggunaan skincare itu Lebih baik menyesuaikan dengan kondisi kulit kita Pada saat tertentu Atau sesuai dengan jenis kulit kita sih dok Karena nggak sedikit ya yang kita ketemuin Kayak misalnya jenis kulitnya oily Dia lagi berjerawat Tapi mukanya pada saat itu tuh lagi kering banget Nah, itu caranya lebih Menggunakan skincare-nya lebih baik Menyesuaikan yang mana nih dok? Oke, ini pertanyaan menarik sebenarnya Natasha Karena gini Sebenarnya untuk memilih skincare sendiri Kedua hal tadi Itu harus diperhatikan Jadi pertama jenis kulit Yang kedua kebutuhan Kebutuhan kulitnya Tapi bukan berarti Kalau jenis kulit kita berminyak Kita harus pakai produk-produk Yang untuk kulit berminyak saja Itu nggak Nggak begitu juga Karena Seperti yang tadi Natasha juga udah ceritakan ya Kadang-kadang jenis kulit tertentu Masalahnya itu bisa beda Misalnya jenis kulit saya berminyak nih kulitnya Tapi somehow Ada suatu siklus dalam bulanan gitu ya Yang membuat kulitnya itu jadi kering Kerasanya jadi lebih dehidrasi Lebih ketarik gitu Nah, di saat itu bisa nih Kita memakai produk-produk Yang memang untuk Fokusnya ke arah hidrasi kulit Mencegah penguapan air yang berebihan Which is Itu biasanya banyak di produk-produk Untuk kulit kering Gitu Jadi Disesuaikan Keduanya juga harus Tetap dipantau Gitu Jadi bukan hanya Melihat jenis kulit aja Atau bukan melihat kebutuhan aja Tapi keduanya Harus tetap kita perhatikan Harus seimbang terus ya dok Nah dok Kalau Tahapan Penggunaan skincare yang Sebetulnya bener tuh gimana sih dok Karena Selama ini kan Kalau untuk aku sendiri ya Mungkin temen-temen di luar juga Kayak cuman Searching doang Cuman cari doang Di internet Kayak skincare rutin Nanti keluarnya kayak Apa Tahapan skincare Awala Korea gitu Nah, mumpung ada pakarnya nih Langsung aja kita tanya Step by step tuh yang bener Gimana sih dok? Gini Jadi sebenarnya dalam skincare sendiri Itu Gak ada kayak Hukum mutlak gitu ya Kayak Yang bener itu A Yang salah itu B gitu Sebenarnya Gak ada hukum tertulisnya Tapi lebih ke arah kita Menyesuaikan dengan pertama tadi ya Kebutuhan kulitnya Apa yang harus kita pakai Step-stepnya gitu ya Karena kan itu bakalan berbeda Antara satu orang Ke orang yang lain Kebutuhannya pasti beda-beda dong gitu Karena Lifestyle-nya beda Genetiknya beda Genetiknya beda Genis kulitnya beda Permasalahannya pun Pakan berbeda Tapi yang bisa Di mungkin Kayak tips pemakaian gitu Biasanya kita menggunakan Skincare itu Dari yang Lebih cair Ke yang lebih kental Natasha Urutannya Step-stepnya Jadi kalau misalnya nih Natasha punya Sabun wajah Toner Serum Pelembab Gitu ya Nah itu Gimana sih cara pakainya Supaya bisa maksimal Hasilnya di kulit kita Penyerapannya Jauh lebih maksimal Jadi bahan aktif Yang ada dalam kandungan Skincare-nya juga bisa Bekerja lebih optimal Untuk Membuat kulitnya Jadi lebih sehat Nah caranya adalah Pakai yang Lebih cair dulu Jadi Pertama pasti sabun ya Kita cleansting dulu Terus kita pakai Sabun cuci muka Betul Jadi terus Urutannya Kita Lanjutkan dengan Yang lebih cair Contoh Toner dulu Nah disamping dia Memang paling cair Biasanya Kedua Toner itu Ada fungsi lainnya Yaitu Untuk membuat pH wajah kita Itu lebih balance Terus Mempersiapkan kulit Untuk Memenyerap Skincare-skincare Berikutnya Terus yang kedua Baru yang lebih Kental Contoh Essence Atau Serum Gitu ya Biasanya konsistensinya Itu sedikit lebih kental Dibandingkan dengan Toner Kemudian baru kita pakai Yang lebih kental lagi Contoh Lotion Atau gel Terus baru yang Lebih creamy Krim-krim Yang lebih lengket Terus Pest oil Itu Yang lebih Kental lagi Biasanya paling terakhir Terus Kalau misalnya Siang hari Nah berarti Sunscreen itu Biasanya kan dia paling sticky Kadang-kadang Sunscreen itu Yang paling terakhir Gitu Sunscreen itu Penting banget ya Dok ya Benar Penting banget Untuk Menjaga lapisan Kulit kita ya Nah sesuai sama Apa yang tadi Dokter udah bilang nih Kondisi kulit kita kan Berbeda-beda Jadi skincare itu kan Cocok-cocokan ya dok Nah Sebenernya ada tips Gak sih dok Untuk Skincare yang Tepat gitu Untuk wajah kita Entah dari kandungannya Atau Apa mungkin Karena kan Gak sedikit juga ya Kita yang Kayak beli skincare Terus gak cocok Terus dibuang Apalagi belinya Masih pakai duit orang tua Lagi kan Gimana gitu kan ya Nah ini Nah ini gimana ya dok Ada gak sih tips Untuk kita Mengetahui skincare Atau kandungan apa Yang cocok sebenarnya Buat kulit kita Ya Jadi Sebenarnya sih Untuk kandungan sendiri Itu memang Beberapa jenis kulit Itu ada kayak Kalau memakai Bahan aktif tertentu Misalnya ABC Itu lebih Istilahnya Membantu ya Permasalahan yang Kebanyakan muncul Pada tipe-tipe kulit tertentu Tapi bukan berarti Kalau misalnya Kulitnya jenisnya A Harus pakai Ingredients A gitu Mutlak harus pakai gitu Enggak Jadi balik lagi Ke kebutuhan Dan kenyamanannya Biasanya Kalau misalnya Untuk memilih skincare Itu yang pertama Harus baca komposisinya Ya Jadi kita harus baca dulu Active ingredientsnya Bahan aktifnya Itu apa nih Di selam produk ini Cocok gak sama kita Bisa gak kita pakai Yang ketiga Bermanfaat gak sih Untuk kulit kita Gitu Nah Untuk memilihnya Biasanya disesuaikan sama Pertama jenis kulit Kedua Permasalahan kulit Nah jadi Kalau jenis kulitnya berminyak Contoh Berarti Yang harus kita pikirkan adalah Skincare-skincare Yang pertama Bisa mengontrol Produksi minyak Ya Supaya Produksinya gak terlalu berlebih Yang akhirnya bisa menyumbat Pori-pori Terus bisa jadi Jerawat Ujungnya Gitu Kemudian yang kedua Adalah cari juga Bahan aktif Sorry Yang pertama tadi Contohnya Contoh Contoh yang paling Banyak digunakan Salicyc acid Gitu Contohnya ya Yang dia bisa ngontrol Untuk produksi minyak Atau niacinamide Vitamin B3 Gitu Terus yang kedua Adalah Untuk kulit berminyak itu Kebanyakan masalahnya Adalah Jerawat Ya kan Atasnya Nah Jadi bisa cari Bahan-bahan aktif Yang dia bisa menenangkan kulit Meredakan kemerahan Kalau misalnya ada jerawatnya Gitu Atau pada saat era pandemi Gini Kita sering pakai masker Sering tertutup Terbekap Menyebabkan jerawat itu Iya Jerawat masker Apa jerawat masker Ini namanya Itu bermanfaat banget Kalau kita Gunakan skincare-skincarenya Yang kandungannya itu Menenangkan kulit Dia bisa syuting Gitu ya Bisa buat kulitnya Kulitnya itu jadi lebih adem Lebih dingin Gitu Contohnya misalnya Alantoin Terus pantenol Terus green tea Terus ot Nah itu yang Biasanya mungkin Bisa bermanfaat Untuk kulit-kulit berminyak Terus Contoh lainnya Yang ketiga Yang bisa mengatur Pergantian kulit Karena Biasanya kulit berminyak itu Karena produksi Minyaknya berlebih Dia buat Jadi sel-selnya itu Lebih lengket Jadi Pergantian kulitnya Regenerasi kulitnya juga Kebanyakan terganggu Tapi gak semuanya Kalau yang Masalah sama jerawat Itu biasanya Pergantian kulitnya terganggu Jadi dia butuh Yang bisa Membuat Pergantian kulitnya Itu sel-sel kulit mati Dan sel-sel Kulit yang baru Itu bisa lebih teratur Contohnya Misalnya Golongan vitamin A Atau golongan AH dan BHA Gitu Tapi disesuaikan lagi Sama kebutuhannya Gak semuanya harus pakai Gitu Kira-kira Apa ya Cara-caranya Tips-tipsnya Itu contoh Untuk kulit yang berminyak Iya Nah Kalau misalnya Ingredien Ingredien Yang tadi dokter Udah jelasin itu Apakah Boleh masuk Ke kulit Remaja Karena seperti yang tadi Aku bilang Kulit remaja itu Sensitive sekali ya dok Apakah udah bisa masuk Untuk Digunakan oleh Para remaja Gini Kalau remaja Itu sebenarnya Kulitnya itu Masih dalam kondisi Apa ya Bisa dibilang Keemasan gitu Karena kondisi Primanya itu Bener-bener Kayak puncak Kemasannya itu Untuk kita remaja Kulitnya Masih bagus Masih kenyal Masih kencang Dan Kebanyakan Memang Regenerasi kulitnya Juga masih baik Jadi Sebenarnya yang dibutuhkan Oleh remaja itu Adalah Basic skincare Yang mutlak Skincare Jadi cuma Sabun Pelembab Sama sunscreen Nah Bahan-bahan aktif Yang tadi saya sebutkan Itu bisa dicari Di dalam Pelembab Atau sunscreennya Atau sabunnya Gitu Jadi gak Perlu pakai Terlalu banyak Skincare Justru Nah Gitu teman-teman Gak usah terlalu banyak Menggunakan Skincare Dan Dan lagi itu Zaman sekarang Sudah banyak ya dok Yang Pemutih Instant Apa-apa Instant Dan Teman-teman mungkin Ada yang tergiur Untuk beli juga Untuk demi kulitnya Bagus Gitu kan Mau beli skincare Yang emang beneran Bagus Tapi terhalang Sama Harga Gitu lah dok Iya Gak sesuai kantongan Iya Nanti kulit kita Kedepannya kan Pasti ada dampaknya ya dok ya Kalau menggunakan Apa-apa yang serba Instant ini Betul Karena Harus dibedakan Skincare yang aman Dengan skincare yang tidak aman Dalam artian begini Skincare yang aman itu Adalah skincare yang bisa Kita Semua orang pakai Dalam artian Itu legal Untuk kita beli di luar Jadi dia sudah ada Nomor Bepom Kemudian dia juga Sudah legal Untuk diperjual Belikan Tanpa resep dokter Kalau obat-obat Yang harus dengan resep Berarti ya memang Harus konsul ke dokter Dapat resep Baru bisa tebus obat Gitu kan Kalau yang dibeli di luar Kebanyakan orang-orang Mau skincare Skincare yang bisa beli Di pasaran dengan mudah Tanpa resep dokter Berarti Yang harus dicari tahu Adalah Dia sudah punya Bepom Belum Itu nomor satu Cara ceknya juga gampang kan Tinggal masuk ke website Bepom Tinggal dicek Nomor Bepomnya Sesuai gak Sama namanya Kemasannya Terus produknya Merknya Gitu Dicek dulu itu Gitu Nah Dari tadi kita ngomongin Banyak soal jerawat nih dok Ngomong-ngomong soal jerawat Ini tuh fakta Atau hoax sih Sebenarnya jerawat itu Faktor keturunan Hmm Oke Itu sebenarnya Kita bisa dibilang Hoax 100% Juga enggak ya Karena memang Ada yang diwariskan Dari genetik pertama Jenis kulit Jenis kulit itu kan ada Faktor genetik juga keturunannya Kemudian Kalau memang genetiknya dia Kulitnya berminyak Terus disamping juga Kadang-kadang hormon Hormon itu juga ada yang Diturunkan secara genetik Jadi Jerawat itu Banyak banget faktor Yang dapat menyebabkan jerawat Jadi dia kayak Penyebabnya tuh banyak banget gitu Saling berhubungan Nah Jadi Pilar-pilar jerawat ini kan Yang pertama Minyak Produksi minyak yang berlebih Yang akhirnya Menjadi Sumbatan Atau membuat Sumbatan di pori-pori Jadi harus ada Sumbatan di pori-pori Kemudian yang ketiga Adalah Penumpukan dari Sel kulit mati Yang berlebihan Yang akhirnya juga Bisa Memperparah Sumbatan tadi Kemudian yang keempat Ada infeksi dari Proses radang Yang disebabkan oleh Bakteri Istilahnya kayak gitu Nah Jadi Nah semuanya ini Itu bisa dipengaruhi Oleh pertama Jenis kulit Jenis kulit yang berminyak Otomatis Produksi minyaknya Lebih banyak Ya kan Dibanding kulit yang lainnya Terus makanan Makanan yang kita makan Itu juga bisa Mempengaruhi loh Misalnya contoh Makanan yang manis Yang mempengaruhi Hormon insulin Itu akan Mempengaruhi lagi Produksi minyak tadi Gaya hidup Terus hormon yang Tidak stabil Dapat mempengaruhi juga Ke arah sini Jadi Istilahnya Penyebabnya itu Saling Berkesinambungan Gitu Jadi kalau bisa dibilang Genetik Ada bagian yang Diwariskan secara Genetik Gitu Bahkan masker pun Bisa menyebabkan Jerawat ya dok Ya Nah Ngebahas tentang Tadi kan dokter Sempat nginggung Tentang makanan Dapat menyebabkan Jerawat kan dok Nah pas banget nih Aku pengen nanya Makanan apa sih Yang harus diindari Sama teman-teman Yang mungkin kulitnya Sensitif Mudah berjerawat Yang harus diindari Makanannya apa Dan Yang sebaiknya Kita konsumsi Itu bagaimana ya dok Apa yang harusnya Kita konsumsi Oke Jadi kalau untuk Makanan Sebenarnya itu Semua makanan Boleh nih Asal dalam Botas yang wajar Gitu Yang sebenarnya Harus lebih Diperhatikan Kadar persentasenya Kemudian Banyak sedikitnya Itu adalah pertama Makanan-makanan Yang manis Karena makanan Yang manis itu Dapat mempengaruhi Hormon Di dalam tubuh kita Yang ujungnya Bisa mempengaruhi Produksi dari Kelanjar minyak kita Gitu Ini udah banyak juga Studi yang mengatakan Ini ya Untuk makanan manis Kemudian yang kedua Itu adalah Dairy product Dairy product itu Makanan-makanan Yang dari olahan Olahan Jadi contohnya Kayak susu Yogurt gitu ya Yang ada kandungan Dairy productnya Itu juga Banyak studi juga Yang sudah meneliti juga Dapat mempengaruhi Hormon Yang akhirnya Ke ujungnya Bisa ke jerawat juga Gitu Kalau dari Studi sih Benarnya dua ini ya Yang banyak Dikaitkan Dengan produk Dari jerawat gitu Yang lain Misalnya contohnya Fast food Makanan-makanan Yang glycemic Indexnya tinggi Itu juga Dikaitkan Dengan Acne Atau jerawat Karena menimbulkan Proses inflamasi Gitu Studinya Jadi Sebenarnya boleh Bukan berarti Tidak boleh banget Makan Itu boleh Tapi Persantasenya Banyaknya Banyaknya Itu yang harus Diatur Nah Aku denger Dengar Jerawat itu Terbagi Jadi beberapa Jenis ya Dok Nah Cara Mengatasinya Gimana sih Dok Dan cara Membasminya Apakah kita Harus Menggunakan Kandungan Obat yang Berbeda-beda Dalam Mengatasi Jenis-jenis Jerawat ini Oke Ini yang mesti Aku sampaikan dulu ya Kadang-kadang Bahasa untuk edukasi Di sosial media Itu dengan bahasa Medisnya Mesti kadang-kadang Ada yang beda juga nih Gitu Nah Untuk jerawat sendiri Sebenarnya Diagnosis medis Itu adalah Agne vulgaris Gitu Jadi nama Medisnya Nama Ilmiahnya itu adalah Agne vulgaris Nah Sebenarnya Untuk jenis Jerawat sendiri Itu lebih ke arah Kayak Agne vulgaris Agne bla 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 Agne bla 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 Gitu Untuk Agne vulgaris Yang kita Kenal dengan Jerawat Yang Biasanya Kalau saya Sampaikan di Sosial media Tipe-tipenya Itu Sebenarnya Adalah bentuknya Jadi untuk Memudahkan Orang Menangkap Karena Kalau saya Bilang Evloresensi Gitu Yang gak ngerti Orang Saya pun Gak ngerti Jadi Sebenarnya Yang banyak Di sosial media Di luar negeri Maupun di dalam negeri Kayak Tipe jerawat Kan ada Bentuknya Komedo Papul Pustul Itu ya Yang ditanyakan Kan Funggal acne Gitu-gitu Dok Sebenarnya Kalau untuk Yang papul Pustul Itu adalah Evloresensi kulit Jadi bentuk Penampakannya Gitu loh Nah Jadi Nah Tapi kalau Untuk fungal acne Itu berbeda lagi Kalau fungal acne Itu bukan Termasuk jerawat Memang namanya Ada acne nya ya Tapi sebenarnya Itu diambil Dari Nama Funggal acne form Jadi Infeksi jamur Jamur Penyakit jamur Yang mirip Penampakannya sama jerawat Makanya namanya Funggal acne form Bentuknya Menyerupai acne Tapi Dia bukan Jerawat Jadi dia Penyakit jamur Nama aslinya itu Adalah Malesesia Folliculitis Oke Namanya susah ya Memang Makanya Di sini langsung Dihadirkan Pakarnya nih Yang jago Gitu Jadi dia bukan Bukan keluarga jerawat Bukan Dia mungkin Apa ya Saudara jamur Saudara jamur Pupu lah ya Saudara jamur Saudara juga beda Karena dia satunya Infeksi bakteri Satunya itu karena jamur Jadi beda banget nih Bakteri sama jamur Makanya Kalau pengobatan jerawat Kan obatnya Kalau memang benar-benar banyak Obatnya salah satunya Antibakteri Atau antibiotik Ya kan Karena memang Penyebabnya si bakteri Gitu Tapi kalau si Malesesia Folliculitis Atau yang dikenal dengan Funggal acne form Itu penyebabnya jamur Jadi obatnya akan berbeda Nah jadi teman-teman yang Nonton Itu mesti bijak Gak boleh Istilahnya ada sesuatu Yang lagi hype Terus langsung Mentah-mentah Diadaptasi Dan dipraktekin sendiri Gitu Kalau yang Karena jamur Malesesia Folliculitis Itu harus ke dokter Karena pengobatannya Itu benar-benar Harus tegak dulu Benar-benar Diagnosanya Karena jamur Jadi ada penampakan jamur Nanti kalau kita teliti Gitu Gak boleh diagnosa pribadi Ya dok ya Betul Ya Nah Kalau jerawat Itu kan Biasa ditemui Di kulit yang Berminyak ya dok ya Di jenis kulit yang Berminyak Jerawat Iya Kalau Kulitnya berjerawat Nah Di kulit berminyak Jenis kulit berminyak Ini juga sering kita Ketemuin Masalah itu Pori-pori besar Berkomedo juga Nah kalau untuk Pori-pori besar ya Udah banyak lah Tip and tricknya Gitu kan Bahkan di Youtube Dokter juga aku lihat Ada pernah ngebahasin Tentang pori-pori Nah Kalau ngomongin soal Komedo nih Ada gak sih dok Sebenernya cara Yang bener-bener ampuh Buat ngilangin Komedo tuh Kayak Bener-bener permanen Gitu ilangnya Gak usah permanen deh Kayak dalam jangka Waktu yang lama aja Kayak bisa gak sih Komedo tuh hilang Karena gengges juga ya Kadang ngeliat komedo Komedo tuh Bisa dihilang tuh Dengan menggunakan Skincare kah Atau kita harus Perawatan ke dokter kah Gimana nih dok Yang pertama harus diketahui Adalah Kalau kita melihat Pori-pori kita Yang di dalam Pori-pori itu Kadang-kadang orang Misinterpretasi Dibilangnya komedo Gitu Padahal Yang di dalam Pori-pori kita itu Ada yang namanya Sebastius filament Itu memang Produksi dari minyak kita ya Dan itu kan setiap hari Bakalan produksi Karena tugas dari Kelenjar minyak adalah Memproduksi minyak Yang fungsinya untuk Melumasi kulit Melumasi hair follicle Follicle rambut Karena dia bertugas juga Untuk melindungi Gitu loh Nah Yang teman-teman itu Banyakan Miskomunikasi adalah Komedo itu adalah Yang bentuknya sumbatan Jadi kalau kita lihat Ada yang Tersumbat Terus hitam-hitam Gitu ya Dan bener-bener Kayak Kalau dikeluarkan Dia ada isi komedonya Apa kayak Tau ya Kayak benjolan-benjolan gitu Petir kecil Itu komedo mungkin Tapi tetap Untuk bisa bilang Oh ya bener ini komedo Harus dilihat langsung Jadi biasanya Entah itu kamu ke dokter Untuk melihat langsung Karena Ada juga yang namanya itu Dia Isinya itu bukan komedo Tapi ternyata rambut Nah Jadi Mirip-mirip tuh Kalau dari gambar Untuk komedo sendiri Sebenarnya Untuk menguranginya Itu pertama Yang paling penting dijaga Adalah produksi minyaknya Jadi bisa pakai Produk-produk Yang memang dia bisa Mengatur produksi minyak Contoh ya Tadi ya Vitamin A Niacinamide Salicylic acid Gitu ya Yang dia bisa mengurangi Produksi minyak Karena Biasanya Komedo itu kan Sumbatan Ya dalam pori-pori Yang kumpulan dari minyak Sisa kotoran Terus kulit mati Gitu Nah Kalau untuk Cara menghilangkannya Gak bisa ya dok Bisa ya Dikurangi aja ya Atau gimana dong Komedo itu Sebenarnya Kalau mau di Hilangkan Ya Dia bisa hilangkan Kita misalnya Facial Gitu ya Dia udah hilang tuh Karena diekstraksi ya Tapi dia bisa muncul lagi Muncul lagi Betul Kalau Produksi minyaknya Berlebihan Kulit matinya Juga menumpuk Terlalu banyak Terus kita Membersihkan Muka atau wajahnya Juga kurang baik Ya Masih ada Sisa-sisa Make up Sisa-sisa Tanblock Skincare Yang akhirnya Menyumbat Menumpuk Di pori-pori Memicu komedo lagi ya dok Ya jadi komedo Gitu Nah dok Ngomong-ngomong Soal Masalah rambut Yang ada di Kulit wajah kita Dan komedo nih dok Aku kan ngeliat Salah satu konten Yang viral Punya dokter nih Yang sampai 13 juta Bahkan Yang ngeliat Yang Yang ngebahas tentang Rambut di muka itu loh dok Oh iya Nah itu sampai 13 juta Nah cara kita Membedakan Itu tuh komedo Atau rambut tuh Gimana ya dok Karena kalau Secara selintas kan Kita lihat kayak Sama banget nih gitu Cara membedakannya Gimana ya dok Apa harus Memang bener harus Kedokter aja Atau kita Kita pun bisa gitu Karena Menurut aku mungkin Rambut ini kan Juga diperlukan ya Buat Kulit muka kita kan Ya jadi Gini Setiap pori-pori Itu biasanya Ada folik ke rambutnya Gitu Jadi kalau pori-porinya Besar That's why Biasanya Lebih nampak Biar lebih terlihat Gitu Karena Dari Istilahnya Apa ya Kalau kita mau Bisa membedakan Banget Ya kalau gak mau susah Ya ke dokter Kan ke dokternya bisa lihat Ya Tapi kalau teman-teman kayak Lagi takut ke dokter Ya lagi masa pandemi Dan segala macem Mungkin bisa kayak Pake kaca pembesar Gitu ya Dilihat ya Jadi kalau misalnya Yang bener-bener muncur Itu kayak Serat rambut gitu Ya berarti itu bukan komedo Gitu Karena kalau misalnya Udah bisa membedakan Tau yang mana komedo Itu kelihatan kok beda Komedo itu bener-bener Kayak sumbatan Dan kalau dilihat Dari gambar pun Sebenernya Itu beda Karena dia kayak sumbatan Yang menutup Masuk ke pori-pori Kalau rambut itu kan Pasti ada yang mencuat gitu Rambutnya Kedikit-dikit Gitu Jadi gitu doang ya dok Cara ngebedainnya Kayak kalau rambut tuh ya Keliatannya Kayak rambut pada umumnya aja Ada yang mencuat-mencuat gitu ya dok ya Tapi bukan berarti Rambutnya panjang-panjang Kayak gini ya Iya gak serem dong dok Serem kalau ada rambut di pori-pori Tapi suka rambutnya banyak banget ya Nah dok Ada juga nih dok Yang sebenernya Dibilang jerawat Bukan Dibilang komedo Juga bukan Milia nih dok Banyak kan Ganggu juga kan Di muka Nah cara mengatasi Dan mencegahnya Gimana sih dok Karena Dia nih Tumbuhnya gak Cuman satu ya Tapi kayak bercak-bercak Banyak gitu kan ya dok ya Di muka Cara mengatasinya gimana sih dok Nah kalau milia sendiri Sebenernya ya Milia itu ada yang Memang kayak bayi Baru lahir Itu ya Ada juga tuh Kayak biasanya kayak Bintik-bintik Tapi dia bisa hilang sendiri Jadi kalau untuk anak-anak Biasanya dia bisa hilang Benar sendiri Gak perlu diapa-apain Tapi kalau yang Udah dewasa Ada yang bisa hilang sendiri Ada yang memang Perlu bantuan Treatment Seperti contohnya Laser Couter gitu Karena kalau dia Dipaksa dikeluarin Juga bisa menimbulkan luka Karena dia bukan komedo Yang bisa di ekstraksi Terus keluar gitu Untuk ekstraksinya Biasanya Ada cara khususnya Dengan alat khusus juga Untuk dikeluarin gitu Nah jadi Untuk mencegah milia Sebenarnya Yang pertama itu gampang Jadi kalau pakai Skincare Itu usahakan Jangan yang terlalu Iritatif ya Dalam arti Dia bisa menimbulkan luka Di kulir Karena ada yang Kalau milia itu timbul Akibat Sebelumnya ada luka Entah kita pakai Scrub yang terlalu kasar Habis treatment Seperti contoh Mikrodermabrasi Itu bisa Kadang-kadang Timbul milia Jadi Yang pertama Tetap Bersifat gentle Jadi Perlakukan kulit Itu sebaik mungkin Sehalus dikitin Terus Untuk daerah mata Biasanya kan Dia paling sering Simbul di daerah mata Ya Jadi cari Skincarenya Untuk area itu Yang tidak terlalu creamy Jadi cari yang lebih light Lebih Ke arah Lotion Serum Yang tidak terlalu Berat Tidak terlalu Kental Nah ngomongin Soal tentang Tadi Dokter bilang Jangan sampai Muka kita tuh Digostrok Sampai luka Atau mengeluarkan Milia Dipencet Bahkan sampai luka Kan ada ya dok Kadang ada ya Gitu ya Gemek kan Dipencet-pencet Sampai luka Sampai berdarah Kan dok Kayak gitu Ngomongin luka Di wajah nih dok Cara menghilangkannya Bisa gak sih dok Apalagi untuk teman-teman Kita yang mungkin Punya Riwayat Keloid kan Jadi Takutnya pas Ada luka Gak sengaja gitu dok Terus tiba-tiba Keloid Nah itu cara Menghilangkannya Gimana ya dok Ada gak ya dok Cara Cara atau tips Untuk nyilangin luka Di muka Ya Jadi tergantung Lukanya sebenarnya ya Kalau kayak Bekas luka Yang bentuknya warna Biasanya kita bisa Pake laser Pake pilih Pake krim aja Sebenarnya Bisa juga itu Ada ya dok Pak krim untuk Mengmudarkan Itu ada ya Tapi kalau lukanya Timbul Ya Keloid dan sebagainya Itu memang ada Khusus treatmentnya Dan itu memang Harus dikerjakan oleh dokter Gitu Jadi Harus konsultasi ke dokter Tapi Sebenarnya Keloid itu Jarang banget Untuk timbul di wajah Ya Biasanya Keloid itu Timbulnya adalah Di dada Di kaki Di tangan Bukan wajah lah ya Sebenarnya Bisa Tapi jarang Tapi biasanya Yang paling jarang itu Hipertrophic scar Kayak misalnya Contoh Saya pernah Pasien-pasien saya itu Yang banyak Habis operasi Ini lipatan mata Habis operasi lipatan mata Terus Bekasnya itu Kayak menimbul gitu Oh iya Jadi mirip sama Keloid Tapi sebenarnya Ada sepupunya Keloid nih Yang mirip Kurang lebih 11-12 Namanya Hipertrophic scar Jadi yang Jadi yang Menonjol-menonjol itu Belum tentu Keloid Gitu ya dok Nah Penyebab munculnya Kerutan dan garis Halus Di usia Karena ada dok Aku pernah lihat juga Orang yang bener Masih muda Tapi mukanya tuh Udah Ada kerutan Ada garis halus Lebih banyaknya Kayak garis halus Nah Penyebabnya tuh Kenapa ya dok Apa karena kurang Menggunakan sunscreen Sunscreen kan Karena kita tahu kan Sunscreen itu Sangat kita butuhkan Untuk melapisi Dan melindungi kulit kita Atau memang Balik lagi sih dok Itu ke Faktor kurunan Jadi kalau Untuk garis halus Untuk garis halus Di wajah Terutama yang usianya Masih muda Harusnya kok Harusnya belum ada kerutan Yang pertama bisa Karena kondisi kulitnya kering Jenis kulit kering Apalagi kering Dehidrasi lagi Karena kulit yang kering Itu kan pelumasnya Sebum alami wajahnya Itu kurang Produksinya kurang Terus dia gak pake Skincare-skincare Yang Dalam tanda kutip Bisa menambah Kadar air Melumasi kulitnya Jadi kondisi kulitnya Itu kering Dan kalau kita Berekspresi Kita ngomong Kita senyum Gini aja Kan ini bergerak Timbul kerut Ketika Kerutan itu kan Sebenarnya timbul Kalau ada Pergerakan otot Jadi kulit itu kan Di atas otot Nah kalau ototnya ini gerak Otomatis kulitnya Ikut gerak dong Mereka menyesuaikan Pergerakan si otot itu Jadi Kalau dia semakin sering bergerak Apalagi remaja Itu kan ekspresif Dia ketawa Jadi otomatis Mimik wajahnya ini Otot-otot wajahnya Juga sering berkontraksi Kan Sering bergerak Dan kulit di atasnya pun Juga sering bergerak Sama kayak Kalau kita sering bergerak Kalau dia ini Kering Akan lebih Istilahnya Gampang untuk Terjadi bekasnya itu Bekas lipatan-lipatannya Itulah yang kita bilang Kerutan Jadi Faktor Penyebabnya bisa Karena kulitnya terlalu kering Nggak pakai pelembab Yang kedua Yang tadi UV juga bisa Jadi Kalau dari Muda Tidak pernah melindungi kulitnya Dari UV matahari Pasti nanti efeknya Kita bisa Mudah 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 Muncul kerutan Kerutan ya dok Karena Kolagennya Kolagen buildingnya Itu sudah Istilahnya Produksinya kan Semakin lama Semakin berkurang kan Seiring dengan Pertambahan usia Jadi Kalau Kita masih muda Tapi udah Ada kerutan Tandanya Kita butuh Sunscreen Kalau enggak Tandanya muka kita Butuh kandungan air Yang pertama Adalah Yang benar ya Kandungan air Pelembab Terus serum-serum Yang menghidrasi Kedua sunscreen Bener banget Natasha Yang ketiga Adalah Apa namanya Produk-produk Yang bisa Ini Meregenerasi kulit juga Jadi Merangsang Produksi kolagen Tapi kalau untuk Remaja Sebenarnya kan Produksi kolagennya Masih baik Iya betul Jadi sunscreen aja lah ya dok Yang dibutuhkan Untuk teman-teman kita Yang masih remaja Nah dok Kulit Iya betul Harus Wajib itu Nah dok Aku Sempat ngeliat nih Di salah satu Konten Youtube Dokter Yang Tentang Kulit dehidrasi itu Tidak sama dengan Kulit kering Bahkan Kulit dehidrasi ini Kata dokter Dapat Memproduksi Minyak berlebih Nah mungkin Buat teman-teman kita Yang belum paham Bisa dijelaskan Perbedaannya itu Gimana sih Sebenarnya Jadi gini Kalau kulit kering Itu dia jenis Jenis kulit Tadi kan jenis kulit Ada yang normal Ada yang berminyak Ada yang kombinasi Gitu ya Kalau si Dehidrasi Itu dia suatu Kondisi Jadi jenis kulit Apapun bisa mengalami Kondisi Dehidrasi itu Jadi kulitnya Jenisnya berminyak Tapi dia merasa Kayak Kayak Gimana ya Gak bisa lembab Gak bisa kenyal Terus Kalau kondisi Yang ketarik Itu dehidrasi Bukan Bisa dehidrasi Jadi yang paling banyak Dialami itu Adalah jenis kulit Yang kering itu tadi ya Rasanya ketarik Iya Nah sama Jangan kalau misalnya Kita kulitnya berminyak Terus kita pakai sabun nih ya Yang benar-benar Ngangkat minyak semua Itu setelah Cuci muka kan Rasanya ketarik ya Iya Betul Jadi semua jenis kulit Bisa tuh Mengalami yang namanya Dehidrasi Karena dia sebenarnya Suatu kondisi Dimana Kadar airnya itu Kelembapannya kurang Gitu Kalau kering Itu jenis kulit Karena memang pada Dasarnya secara genetik Kulit kering itu Produksi minyak Sebum wajahnya itu Dia sedikit Produksinya Nanti lengkapnya Itu aku pernah bikin Infografiknya Di Instagram Nanti boleh Dilihat disini juga Jadi kulit kering Sama kulit detensi Dia bedanya apa Mainly Yang tadi aku udah sebutin juga sih Oke Teman-teman Boleh dicek juga nih ya Di Instagramnya Dr. Z Banyak banget Pengetahuan baru yang Bisa didapetin lagi nih Lebih luas lagi Konteksnya sama Macem-macem Di TikToknya juga Makasih ya Dr. Z Atas hari ini Sampai jumpa ke